Halo, ketemu lagi di Akustik Club. Pada kali ini saya akan share bagaimana cara saya merekam audio untuk gitar-gitar saya. Mungkin bukan merupakan yang terbaik karena tidak dilakukan di studio profesional dengan peredaman dan juga fasilitas yang seadanya, tapi setidaknya mudah-mudahan memberikan gambaran bagi rekan-rekan yang juga ingin merekam audionya. Yuk langsung kita lihat peralatan apa saja yang dibutuhkan dan bagaimana caranya. Pertama yang kita butuhkan adalah seperangkat komputer yang sudah terinstal digital audio workstation di dalamnya. Di sini saya menggunakan PC lama dengan merek Lenovo ThinkCenter. Kalau tidak salah ini sekitar tahun 2010, tapi masih cukup berfungsi dengan baik. DAW atau digital audio workstation yang saya gunakan adalah Audacity. Yang kedua di sini saya punya sound card dengan merek Focusrite Scarlett 2i2. Berikutnya ada headphone. Ini berfungsi saat kita memainkan gitar untuk mengikuti tempo atau background music. Di sini saya gunakan headphone Samsung SR850. Phone. Di sini saya menggunakan Samsung Q7. Sebetulnya ini mic untuk vokal. Hanya menurut saya cukup lumayan juga digunakan untuk instrumen. Berikutnya kabel jack-to-jack untuk menghubungkan antara gitar dengan sound card. LR untuk menghubungkan mikrofon dengan sound card. Gitarnya sendiri saya menggunakan gitar dari Valencia dengan tipe CG50CE. Dia gitar dengan senar nilon. Sudah memiliki preamp bawaan. Preamp internal. Fungsinya agar bisa langsung kita hubungkan dengan kabel jack. Selain itu dia juga punya fungsi... Fungsi tuner untuk stem gitar agar gitar kita tidak false. Gitar saya satu lagi. Gitar dengan senar steel string. Dengan merk chord tipenya AF510. Sama juga dia sudah memiliki built-in preamp. Oke, sekarang kita hubungkan semuanya. Hubungkan sound card ke CPU. Kemudian hubungkan kabel jack ke port. Ke salah satu port pada sound card kita. Begitu juga kabel XLR hubungkan ke port pada sound card. Ujung kabel jack yang satunya kita hubungkan ke gitar. Kabel XLR satunya kita hubungkan ke mikrofon. Saya meletakkan mikrofon berjarak kurang lebih 5 sampai dengan 7 cm dari sound hall gitar. Buka software Audacity-nya. Nah, jika sudah siap merekam, maka kita tinggal klik pada simbol record berwarna merah bulat seperti ini. Dia akan mulai merekam audionya. Terima kasih telah menonton! Nah, di aplikasi Audacity-nya bisa kita lihat disini ada sinyal hasil dari perekaman suara gitar tadi. Yang atas ini, channel sebelah kiri, adalah suara yang berasal dari preamp internal gitar yang menggunakan kabel jack tadi. Sedangkan yang bawah berasal dari suara mikrofon. Saya tidak banyak melakukan perubahan setelah ini. Saya hanya memberi efek. Smart Electronics Ambience. Bagi yang di Audacity-nya belum ada. Mungkin bisa ditambahkan Magnus Smart Electronics Ambience di Audacity-nya. Kemudian, saya set dry-nya ke 0,5. Weight-nya di min 18,5. Untuk mendapatkan suara efek ruangan atau gema atau reverb yang menurut saya, settingan seperti itu sudah cukup enak. Sudah selesai. Sekarang coba kita dengarkan hasilnya. Selamat menikmati. Seperti itulah kurang lebih gambarannya. Simpel bukan? Jika ada pertanyaan atau tanggapan, mari kita diskusikan di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menyaksikan.